Kesudara sejak dibuka pada Jumat lalu, antrian kendaraan yang akan memasuki jalur tol Kertasari selalu terjadi. Padahal untuk mengatasinya, pihak pengelola jalan tol sudah menyiapkan 12 kerembang tol. Beginilah situasi harus mudik di ruas tol berbes timur Pemalang, tepatnya di kilometer 292 di Sekertasari pada Jumat lalu. Para pemudik dari arah Jakarta harus bersabar untuk melakukan transaksi pembayaran. Meski pihak pengelola tol telah membuka 12 gardu loket pembayaran, namun karena mulai meningkatnya jumlah pemudik yang mengarah ke Semarang, mengakibatkan kendaraan menumpuk hingga terjadi antren sepanjang 1 km lebih. Dengan dibukanya ruas tol baru ini, panjang tol Tras Jawa bertambah 151 km dari Brebes Timur hingga Mangkang, Semarang. Namun dari panjang 151 km, kondisi tol yang sudah operasional hanya 37 km, yakni dari Brebes Timur hingga Pemalang. Sisanya dari Pemalang Batang hingga Semarang masih fungsional. Kondisi badan jalan masih berupa beton sedebal 10 cm dan tanah. Sementara untuk tarif, pihak pengelola tol masih memperlakukan tarif Jakarta Brebes Timur dengan transaksi di Gardu Kertasari. Ini sangat positif banget Pak, yang jelas membantu para pemudik untuk mempersingkat waktu dan menghindari pengendara motor di Jalan Pantura. Ini tadi perjalanan dari Jakarta gimana? Perjalanan dari Jakarta lancar, cuma di daerah Bekasi yang tersendat sedikit. Di sejarah utama itu ya? Iya, betul. Ini memang mau lewat tol baru atau? Iya Pak, pengen lewat tol baru Pak, pengen nyobain juga. Iya Pak, mudik Pak. Ya? Mudik? Iya, betul. Kenapa lebih awal Pak, mudiknya Pak? Yang jelas nyari yang lancar dan aman. Ruas tol Brebes Timur Pemalang, resmi dibuka oleh Kabul dari Jawa Tengah. Untuk arus mudik mulai jam 6.30 Jumat pagi, hanya diususkan untuk kendaraan minibus dan travel, sementara untuk truk dan bus dari arah Jakarta menuju Semarang, diharuskan keluar Brexit. Berdasarkan data korlantas Polri, telah memprediksi jumlah kendaraan pemudik pada lebaran tahun ini meningkat sekitar 27 hingga 30 persen dari tahun lalu.